Intro Pertama-tama saya kaget nih Saya ini bukan siapa-siapa Saya bilang, Ustadz ini ada apa? Saya bingung Iya betul Saya lagi bingung Sampai gak berani keluar rumah 2 minggu Ada rasa takut ya Kayak kemarin saya ke bandara pulang Surabaya Baru keluar mobil udah viral juga mas Ketemu jamaah disana Ustadz Masya Allah Itu ibu siapa sih namanya? Saya jadi iri Terus Buah Isya kemana? Kok menghilang dari video? Apa Bu yang belakangnya? Saya gak menghilang Cuman kan itu kebangetan ya viralnya Kita mau keliling Indonesia Bersama UFK Ikuti aja nih perjalanan yang mudah Buang-buang duit Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Kembali lagi ketemu di Kata UFK Edisi khusus Edisi spesial Dan kita hari ini Masya Allah Akan bertemu dengan Sosok yang pernah viral Langit dan bumi Masya Allah Amin Bukan hanya viral di bumi Kalau di bumi biasa Tapi beliau juga viral Insya Allah di langit Karena insya Allah Kita doakan jadi kekasih Allah Ingat kata kuncinya Kekasih Allah Kekasih Allah Siapa beliau? Beliau adalah Bu Aisyah Yang pernah viral bersama Cinta Quran Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini biru-biru Gak janjian loh Bu Kayaknya sehati sama Cinta Quran Gak janjian Gak janjian Gak WA Gak ini tiba-tiba biru-biru Saya akan berkunjung aja loh kok Masya Allah Itu berarti hati saya untuk Cinta Quran Dan gak kebetulan Bu Gak kebetulan Perjuangan Cinta Quran Insya Allah saya dukung Seribu persen Masya Allah Alhamdulillah Sisa umur saya kan Saya sudah bilang Saya akan berinfak umur saya untuk di jalan Masya Allah Melalui Cinta Quran Melalui lembaga yang lain Dan luar biasa Bu Saya ngikutin perkembangan Ternyata Ibu setelah viral itu Bukan malah berhenti Bukan kapok Tapi justru banyak membantu Lembaga-lembaga lain Iya Kemarin jalan kemana aja Bu? Kemarin ke Pulau Seribu Kita dengan lembaga lain Nanti ini ada rencana kita Ke Pengkulu Insya Allah kita juga akan Ke Pekan Baru Bertemu Ustadz Abdul Somad Ikuti terus nih Perjalannya Bunda Masya Allah Jadi terus aja jalan Karena ingin selalu menjadi Kekasih Allah Masya Allah Tapi berat Ustadz Apa beratnya? Ujian selalu ada Itu yang Kadang-kadang kalau di uji harta Saya udah biasa Kan bosan duit Bener Nih lihat nih Kan kemarin saya bilang Uangnya kayak tisu Tuh keluar lagi Bu Kemarin tuh Kan pasti ya viral Di Cinta Kurang TV Teman-teman belum nonton Nonton di Youtube Cinta Kurang TV Cari aja Bu Aisyah Dan UFK Itu 2,2 juta views Dan terakhir saya lihat Ada sekitar hampir 10 ribu komen Bayangkan teman-teman Dan itu waktu singkat ya? Belum ya Belum di TikTok Dan yang lainnya Nah Bu ini udah viral Begitu Yang ibu rasakan apa Bu? Tentu ada Kaget viral begini gimana? Ya pertama-tama saya kaget Saya ini bukan siapa-siapa Saya ini Saya bukan siapa-siapa Saya bukan artis Kenapa Konten saya dengan UFK itu Yang viral itu di TikTok ya Semua WA Teman SD Teman NS Semua WA Ini kamu ya Masya Allah Ustadz lagi di Mekah Saya WA Ustadz ini ada apa? Saya bingung Iya betul Sampai gak berani keluar rumah dua minggu Bukan takut apa-apa ya Ya kaget aja gitu Berdoa ya Allah Ini kalau bukan tangan-tangan Apa ini Setelah kejadian Ini ada apa gitu Bukan orang terkenal Bukan siapa-siapa Dan gak dirancang Gak dirancang juga Subhanallah Karena biasanya konten kami viral Kalau artis Celebrity Itu yang nonton Jutaan wajar Bu Tapi ini bukan siapa-siapa Ustadz ini kaget Apalagi saya Jadi pasti kaget ya Kaget ya Kaget nomor satu Kedua bersyukur Masya Allah Karena saya pernah berangan-angan KFC itu Mendunia Dia di umur 65 KFC terkenal Mendunia itu Setelah dia pensiun Kolonel Sanders itu Iya Itu umur 65 Saya di titik viral Itu umur 65 Doa saya gini Apa mungkin ya Saya kayak KFC Loh Kok kejadian Saya kok gak ngomong sama Ustadz Asal masuk otak Bahwa sadar saya Sama Allah Bahwa bisa Kamu menjadi viral Alhamdulillah Viralnya tentang Kebaikan Ya Semangat terus Untuk berbuat baik Dimanapun Kapanpun Berapapun Usia Karena betul Bu Karena viral itu Biasanya maaf Berita-berita yang Jorok-jorok Perceraian Yang jelek-jelek Itu viral Tapi kalau berita baik Itu susah banget Viralnya Nah ini Allah tunjukkan Ini Allah semua Yang menggerakkan Ini viral Karena Kebaikan Saya bersyukurnya Disitu Jadi kaget juga Iya Syukur juga Supaya menyemangatin nih Bangsa Indonesia ini Ayo kita berlomba-lomba Dalam Kebaikan Kalau sudah di jalan Allah Nggak usah mikir deh Disini Nggak bakal habiskan Ditambah terus nih Sama Allah Masya Allah Bukti saya Justru keleling-keleling Keleling-keleling Nghabisin duit Bukan minta duit Enggak lah Dimana-mana Saya nggak pernah Nggak ada yang berani Bayar saya Iya Iya bener Allah yang bayar Asya Allah Bayarannya Allah Itu sangat Luar biasa Dan ujian Pasti ada Doakan Ustadz Ujian kali ini Saya lulus Dengan nilai Terbaik Terbaik Karena tujuannya Menjadi Kekasih Allah Kaget Bersyukur Takut nggak Ada rasa takut ya Kayak kemarin Saya ke bandara Pulang Surabaya Baru Keluar mobil Udah Serbu ibu-ibu Minta foto Gitu ya Saya jadi pembicara Di Sarinah Turun panggung Serbu ibu Ternyata nggak enak Jadi orang terkenal Masya Allah Luar biasa Antusias ibu-ibu Ada seorang ibu Yang sudah umur 72 Itu ngefans Sampai anaknya Itu berusaha mencari saya Ibunya sakit Kalau nggak lihat foto saya Hanya datang Ustad Lewat suami saya Pokoknya istrimu harus foto sama saya Untuk Ibu mertua saya Yang umur 73 Ya Allah Sampai segiturnya Segiturnya ya Istri saya dimari Jadilah kayak benda Aisa Anu-anu-anu Akhirnya dia senang tuh Terima Banyak orang tua Dari anak-anak muda ya Eventnya luar biasa Akhirnya menggugas semua Seluruh lapisan masyarakat Di Indonesia Untuk berbuat Kebaikan Itulah positifnya Itu rasa syukur saya Yang luar biasa Padahal kan Di titik rendah ya Semangat kita setelah Covid Ya Setelah Covid itu Maker diri sendiri Masya Allah Begitu Allah Menggerakkan Baru melek nih Orang-orang bahwa Berbuat baik Berstegah itu tidak Menunggu jadi Karya Dan berstegah kan Tidak harus uang Bisa dengan ilmu Bisa dengan tenaga Bisa dengan doa Paling kapal Dengan senyuman yang ikhlas Itu sudah Dicatat sebagai Kebaikan Masya Allah Ibu Jadi Ibu juga gak tau kan Apalagi saya bu WA penuh Umrah nih Ustaz lagi di Mekah Lagi di Mekah Madinah Viral juga Ketemu jamaah di sana Ustaz Masya Allah Itu ibu siapa sih namanya Saya jadi iri Rata-rata iri Dan kata Nabi Gak boleh Hasat dengki itu haram Kecuali dua Orang yang rajin bersedekah Siang dan malam Orang yang Quran Siang dan malam Jadi wajar Kalau mereka iri Ya Allah itu Ustaz bener Bener Saya bilang Demi Allah Saya bilang Ini Mekah Masa saya bohong Beliau tuh ngasih Milyaran ke cinta Quran Allahu Akbar itu gimana Ya jangan dipikir gimana Itu beneran Beneran saya bilang Ya nasihat saya Kalau Allah sedang Membuang sesuatu Di jalan Allah Gak usah pakai mikir Karena ada ayatnya Di Al-Baqarah Coba Wah seru itu Kalau kita mengupas Ayat Al-Baqarah Dikanti 700 kali Masya Allah Dan yang ganti Allah Gak mungkin ingkar Pasti Janji Allah itu Pasti benar Coba kamu lihat matahari Pernah gak terbit Matahari pernah kan Gak tenggelam Itu bukti yang Paling gampang Janji Allah Itu benar Untuk anak-anak Melenial ya Buktikan itu Janji Allah Tuh matahari Kamu menghirup Oksigen Siapa yang punya Oksigen Coba kamu di ICU Mesin Oksigen Berapa ratus juta Sehari Mau bayar berapa Kenapa Takut sedekah Nikmat Allah Itu kalau disyukuri Masya Allah Tinta Laut itu Jadi tinta Itu gak Gak bisa nulis Tapi kalau kerjaannya Mengeluh Aduh Gak ada habisnya Juga kamu mengeluh Dan Mengeluh itu bukan Solusi Solusi itu adalah Bersyukur Jadi bersyukur ada Rasa takut ada Sebagai manusia Tapi juga Kaget ada Tapi anak-anak gimana Anak-anak Kaget Kok mama Yang viral Bener-bener Kaget Aduh Kok mama Jadi viral Kayak gini Masya Allah Ya aku bilang Ini kehendak Allah Diseteng gak bisa Viral Seperti Coba Tiktok Sebulan Gak berhenti Teman-teman Saya di seluruh Indonesia Besan saya Gak pakai ikan Gak pakai Keluarga Gusdur Tembus Ustaz Kesana Besan saya Ini Yeni Rahan Yeni Gusdur Ikut nonton juga Dan mereka Rata-rata Senang Senang Karena orang Orang Islam Itu kan orang baik Ada persatuan Ocol Di Surabaya Itu Nurul Hayat Itu kan Sahabat saya Mulai Anak saya TK Telepon Bu Aisyah Ini 500 Ocol Doain Bu Aisyah Allah Masya Allah Berkumpul Ngedo'a Senang Dengan adanya Saya sampai Takut Ngaku temennya Bu Aisyah Mereka itu Di Yang di Tiktoknya Bu Aisyah Mereka ini Ada orang Seperti ini Jadi idola Para ocol Di Persatuan Ocol Di Surabaya Saya bilang Pak Molek Berapa Ini anggota 500 Oke Kapan-kapan Saya bagi Sembako Untuk 500 Ocol Surabaya Duitnya Dari mana Tisu Allah Selalu Menyiapkan Setiap Saya punya Niat baik Allah Kirim Tapi Jangan lupa Bu Aisyah Ini gak punya Perusahaan Perusahaannya Langit Karyawannya Allah Karena saya Mengabdi Kerja di mana Di PT Apa Perusahaan Tuhan Saya selalu Berat Saya kerja di PT Banyak yang Nanya ke saya Ini pertanyaan Dong ke Bu Aisyah Gimana cara Ngelepaskan Rasa takut Ibu ketika Nulis Milyar 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 Itu Gimana cara Ngelepaskan Ya apa Saya tidak pernah Punya rasa Takut Dan tidak Pernah Punya rasa Ragu Dengan Janji Allah Milyar Kayakinan Akan janji Itu Kuncinya Disitu Kamu berani Bilang Quran Ini bohong Kan Quran Yang ngomong Al-Baqor Bahwa kita Berbuat baik Minimal Dikanti Sepuluh kali Itu minimal Yang langsung Sepuluh kali Dan itu Berkali-kali Saya buktikan Saya seperti Nabi Ibrahim Bukan gak yakin Tapi saya Kepingin bukti Saya lakukan Sedekah Saya tunggu Ya Allah Sepuluh Saya gak mau Kurang Dikasih Sedekah Duhur Maghrib Dibayar Untuk meningkatkan Iman saya Saya Kepingin Yakin Quran Ini benar Sedekah Saya Duhur Sebelum Maghrib Dibalas Sepuluh kali Saya ingat Betul Saya sedekah Dua ratus Karena punya Uang Dua ratus Ribu Sebelum Maghrib Ada dua juta Ada gak tau Siapa Ini loh Aku dulu Punya utang Dua juta Itu berkali-kali Saya buktikan Ayat ini Benar Setelah itu Ya malu lah Ustaz Sama Allah Kok itu Untungan Dan ternyata Balasan itu Juga gak selalu Bentuknya uang Ada yang sedekah Sakitnya sembuh Nilainya kan Lebih mahal dari uang Ada yang sedekah Anaknya jadi lulusan terbaik Ada yang sedekah Anaknya Hafiz Quran Tapi yang pasti Tadi ya bu ya Keyakinan pada janji Allah Saya Saya kebetulan Saya minta harta Sama Allah Kalau harta saya Gak banyak Saya gak dibikin Allah Jadi kaya raya Siapa mau dengerin saya Kalau saya Gembel Saya nasihati Eh sedekah Sedekah Saya gak punya rumah Siapa yang mau dengerin saya Saya ngomong sama Allah Ya Allah Tinggikan derajatku Di dunia Dan di akhirat Agar Tidak ada satu orang Pun bisa mengingat saya Dakwah saya Apapun Yang saya lakukan Itu adalah Perintah Saya tidak pernah berbohong Saya Masya Allah Akhirnya ujiannya juga Kejujuran Karena saya berjuang Kejujuran Ya Diuji sesuai dengan Yang paling dicintai Ya Dan ketakutan Ujian itu kamu takut apa Takut miskin Takut nih Lembaga lain Waduh jangan Ya Dimana kamu ada keraguan Dimana kamu Ketakutan Disitu Allah menguji imanku Masya Allah ya Jadi Teman-teman semuanya Ternyata kunci Ya Kuncinya adalah Keyakinan Makanya wajar Ada hadis Dari Nabi Sallallahu alaihi sallam Kata Nabi gini As-sadaqotu burhan Sedekah itu Tanda Keimanan Iman itu Yakin Tanpa ragu Maka orang Bersedekah itu Tandanya Iman Jadi orang Kalau mau melihat Keimanannya gimana Lihat aja Sedekahnya Semakin yakin Sedekahnya Semakin kuat Keimanannya Lihat bagaimana Usman bin Afan Sedekah Pleng-pleng Miliar puluhan Miliar tanpa ragu Abdurrahman bin Af Mengeluarkan ratusan Miliaran uangnya Tanpa ragu Memang keimanan Gak tambah miskin Tidak ada Yang ada Makin mengalir Tujuh turunan Gak habis Jadi keimanan Ternyata kunci Dari sedekah Bu Aisyah Jadi bukan karena Apa-apa Kuncinya yakin Sama janjinya Dan janji Allah Pasti Sudah berkali-kali Saya membuktikan Janji Allah Dan memang Untuk apa Saya ragu Saya bisa sehat Seperti ini Bisa meneman Banyak yang iri Saya katanya Bu Aisyah itu 30 tahun Apa 25 tahun Masya Allah Saya mungkin Ya kemarin Pergi ke Pulau ini Upus Semuanya pada tebar Saya gak tebar Masya Allah Bersyukur lagi Terima kasih Ya Allah Sehatku ini Untuk Ibadah lagi Jadi niat sehat Itu supaya Maksimal ibadah Sama Allah Kan gak enak Sholat duduk Di kursi roda Jadi enak Jadi sehat Itu perlu Tapi jangan lupa Sehatmu itu Untuk Ibadah Masya Allah Sehatnya dipakai Ibadah lagi Ibadah lagi Nah sekarang Setelah ibu Sudah ngerasakan Rasa khawatir Tadi ada takut Ada macam-macam lah Campur baur pasti Karena video kita kemarin Dalam tanda kutip Banyak menginspirasi Banyak orang Dan itu juga Bismillah Jadi pahala jariah Amin Bayangkan Berapa banyak teman-teman ini Yang jadinya tergoda Untuk kemudian ikut bersedekah Menghabiskan harta Di jalan Allah Bayangkan pahalanya Jadi bukan hanya Aktif income Tapi pasif income Nah sekarang Pertanyaan yang Sering ditanyakan orang lagi Terus Bu Aisyah kemana Kok menghilang dari video Apa bu yang dilakukan Saya gak menghilang Cuman kan Itu kebangetan ya Viralnya Jadi saya tetap ada kegiatan Cuman Tidak di floor Karena Ini biar sampai kapan sih Ini selesainya Saya sampai Ya Allah Mau ada berita lagi Supaya FTV di TikTok ini berhenti Dia buka TikTok Saya buka diri Saya Waduh Kok masih muncul terus Masya Allah Ya kalau dihitung dengan angka Mungkin ya Seluruh Indonesia ini Lebih dari 10 juta TikTok Twitter Twitter juga ya Ya Hebat itu Twitter Sekali muncul komennya 17 ribu Oh Bayangin Masa aku ini kerjaan Aku bacain komen Kurang kerjaan Dimunculin lagi Masih di angka 11 ribu Komen Twitter Saya berterima kasih Kepada seluruh Ini ya Indonesia Yang melihat TikTok saya Itu Benar adanya Janji Allah itu Pasti terjadi Jadi jangan ragu-ragu Untuk bersedekah Untuk berbuat baik Di jalan Allah Allah yang punya harta Allah yang punya hidup Yang punya mati Kita ini cuma dititipkan Cuma numpang make Sebenarnya Kita ini pelaksana Iya Datang telanjang Pulang telanjang Datang sendiri Pulang sendiri Datang gak bawa apa-apa Pulang juga gak sama siapa-siapa Terus kok merasa memiliki Punya siapa itu Saya pengen pulang Banyak tabungan Ustaz Gak mau pulang Gak bawa apa-apa Jadi harus Menabungnya ya Pada saat di dunia ini Ada orang bilang Harta gak dibawa mati Salah Itu harta dibawa mati Harta itu bisa dibawa mati Bisa menjadi teman kita Di Alam Barsa Bisa menjadi teman kita Di Padang Masar Sampai kita selamat Ke sorganya Harta yang gak dibawa Itu yang jadi Depositomo Di dunia ini Jadi Ibu gak berhenti Setelah ini Ada rencana Kita mau jalan Nah kita mau keliling Indonesia Bersama Ikuti aja nih Perjalanan yang bunda Buang-buang duit Ini yang kata kunci Keyakinannya Harus itu yakin Karena udah bosan Jadi orang kaya itu Bosen Dikirimi terus sama Allah Kalau gak dibuangkan Saya Ini parah nih Jadi Uang-uang aja Uang aja Datang lagi Datang lagi Datangnya lebih banyak lagi Saya jadi teringat kisah Abdurrahman bin Auf Pingin miskin aja Susah Nah itu Kalau orang itu kan Ya Allah Kalau sudah dijamin Hartanya sama Allah Siapa yang mau berani Ngentiin Kalau Allah sudah berkah Tidak ada satu lalat pun Yang bisa mengganggu Kehendak Allah Walaupun dia seorang raja Itu ya Jadi ya kenapa Marketing langit lah Baik-baik lah sama Allah Kerjakan apa yang Allah suka Tinggalkan yang Allah tidak suka Itu anak-anak muda Allah senang Kalau kamu ke masjid Subuh Bangun pagi Kunci kesusahan Selalu dimulai dari subuh Ayo kita semangat Untuk berlomba-lomba Dalam kebaikan Insya Allah Dan teman-teman semuanya Jangan lupa ya Di Cinta Quran Bunda Jadi kita itu Punya program Namanya Syiar Quran Project Tahu gak kemarin Satu kepala suku Sahadat di Mentawai Di Mentawai itu Kita berjam-jam Ngelewatin laut Begitu sampai disana Rumahnya itu ada Kepala monyet Kepala babi Dan ternyata Mereka gak pakai baju Begitu kita datang kesana Ngajarin Quran Itu apa Solat itu apa Ditanya Akhirnya Masuk Islam Istrinya masuk Islam Suku-suku yang lain Masuk Islam Alhamdulillah Mau ngajak Bunda Kesana kita Boleh Dan saya Siapkan semua Perlengkapan Oh serem banget ini Katanya gak pakai baju Saya kan punya Gudang baju Gudang hijab Sayang dong gak Dibuang-buang ya Diberikan Iya Ayo Saya Sangat bersedia Kemarin juga Saya dapat kabar Dari Ustaz Fadlan Suku-suku di pedalaman Pada sahadat Gak punya hijab Oke Siap Untuk menyiapkan hijab Menyiapkan semua kebutuhan Untuk dakwah kita Bermerinding saya Allah Bu Kok bisa Punya hati Terus ingin berbagi Ini kan Allah Semua yang menggerakkan Saya bertemu Ustaz Fatih Karim Bertemu di cinta Quran Semua ini Allah yang menggerakkan Ayo Ikut Perjalanan bunda Keliling Indonesia Masya Allah Teman-teman semuanya Di link di bawah ini Sudah tersedia Link Siar Quran Project Jadi dakwahnya Untuk mengislamkan Saudara-saudara kita Yang belum memeluk Islam Di daerah Pedalaman Mereka berislam Mereka baca Quran Dan saya mau laporan Sama bunda Sama seluruhnya Alhamdulillah cinta Quran nih Wakafnya teman-teman Gabungan juga Wakafnya bunda Aisyah Disini sudah selesai Tinggal sedikit lagi 10% lagi ke atas Rencananya mau ngajak bunda Nanti naik ke atas Ngeliat Biar nanti langsung cabut Satu tisu selesai Bismillah Teman-teman Jangan kalah sama bunda Aisyah Beliau Nanti selesaikan Nanti gak kebagian Jadi ayo Semangat untuk Di jalan Allah Jangan takut Yakin aja Allah itu maha baik Allah maha membalas Dan Allah maha mencukupi Cukup Cukup Enak cukup Mau beli ini cukup Mau umrah tiap bulan Cukup Mau buang-buang seluruh Indonesia Cukup kata Allah Mana program Malah ditantang sama Bulan ini mau kemana Bu Aisyah Masya Allah Kalau Allah mengizinkan Insya Allah Sudahlah Kunfaya kunnya Allah Viral kemarin Itu adalah Kunfaya kunnya Allah Bahwa kebaikan itu ada Di muka bumi ini Cuma gak pernah viral Allah gemes tuh Yang dipilih Orang biasa Siapa saya Bukan artis Kata Allah Tak Saya kaget Ini Allah punya maksud apa ya Saya takut Ustaz Ujian apa ya Yang akan datang kok Sampai viral Wah dikir terus Tahajat Justru gak berani lepas Dikir gak lepas Ada apa Ada apa Karena nikmatnya itu luar biasa Di balik nikmat Pasti ada ujian Di balik ujian Pasti ada Itu kan sudah Putaran Putaran Doakan saya Ustaz Saya doakan Mudah-mudahan Ujian datang Saya siap Amin Dan saya lolos Dengan nilai Nilai terbaik Kumlaut Suma kumlaut Harus kalau diuji Allah Dulunya Asal lulus Sekarang Enggak Saya minta nilai A Amin Amin Kata Nabi Kalau mau minta surga Mintalah surga Firdaus Jangan tanggung Jangan tanggung Minta yang tertinggi Terus Karena kita punya Allah Yang maha rohman Maha rohim Maha luas Maha mencukupi Jadi udah Minta yang terbaik Teman-teman semuanya Bunda Terima kasih banget Sudah berkenan Untuk hadir lagi Setelah berita viral Yang kita tidak Pingin Kita tidak rancang Ternyata Allah Yang rancang Dan mudah-mudahan Video ini juga tidak kalah Manfaatnya Luas Untuk semua Dan ikuti terus Kata WFK Karena kami akan berjalan Kepedalaman Ke daerah-daerah Untuk menghantar bantuan Mungkin Kota-kota teman-teman semuanya Coba di absen dulu Nanti di bawah Kota mana yang Mau kami kunjungi Dan kenapa harus dikunjungi Dan insya Allah Saya akan baca Setiap komennya Bunda Makasih banget Dengan atas waktu Dan kesempatannya Lagi sibuk Kemana-mana Ngabisin duit Yang gak habis-habis Iya Betul itu Tapi masya Allah Hari ini kita Bertemu lagi dengan Bunda Jangan lupa Di subscribe Di share Dan komen Doakan ya teman-teman Tahun ini Pecinta Quran Bisa menjejak Di 10 juta Subscriber Setelah golden Ngomong 10 juta 10 juta beneran Beneran Masya Allah Terima kasih teman-teman semuanya Jangan lupa Terus Takwa Dan takwa Sebagai baik bekal Kita untuk pulang Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Mohon izin pamit Ikuti Kata WFK berikutnya Lanjut Di pedalaman Bersama Bu Aisyah Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ada yang mengucapin makasih nih Buat kamu yang selama Ramadan Udah rajin bersedekah Di Amazing Books Berkat kamu Ada 138 orang Jadi bisa baca Quran Di wilayah Jakarta dan Bandung 1575 orang Bisa belajar tahsin Quran Melalui bimbingan telpon 9131 orang Belajar Islam Melalui kajian Perkantoran Dan Majelis Ta'lim 5610 santri dan pengurusnya Mendapatkan santunan Berupa nasi box Paket sembako Iftor Dan kurma Terakhir Ada 2829 orang mustahik Yang mendapatkan Bantuan zakat Buat kamu Yang Ramadan kemarin Belum sempat ikut Berbagi kebaikan Yuk Raih kesempatan Dan berbuat baik Dengan bersedekah Melalui Amazing Books Terima kasih Sahabat Sinta Quran Bud lapar PEMB TAPE Keynote